Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refdi Juni. Ini selanjutnya balik dari kebun. Samsi tewas ditembak orang tak dikenal. Ini yang penembaknya ketemu tadi lor. Jadi tepatnya di Batanghari ini. Nasib naas menimpo petani di desa Sengkati Baru. Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari ini lor. Dan dirinya tewas karena ditembak orang tak dikenal. Saat pulang dari kebun Kelaposawit miliknya pada minggu sore. Gimana beritanya? Ini. Ria bernama Samsi berusia 57 tahun. Warga RT-06 desa Sengkati Baru, Kejamatan Mersam. Saat dalam perjalanan pulang dari kebun bersama temannya Amri, warga RT-03 desa Sengkati Gedang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ditembak oleh orang tak dikenal. Saat itu korban berada di posisi belakang Amri. Syamsi ditembak di punggung oleh orang tak dikenal hingga tewas. Dan langsung dipawa ke rumah sakit umum hampa Morapulia. Kasat reskrim Polres Batanghari masih memburu pelaku. Sejauh ini tiga orang diperiksa sebagai saksi. Dijelaskan kasat reskrim Polres Batanghari AKP Piet Yardi bahwa kepolisian tidak bisa mendeteksi proyektil peluru yang masuk lantara pecah dan menyebar hingga mengenai jantung Syamsi. Biar keluarga tidak menginginkan untuk dilakukan otopsi. Hal ini menyebabkan polisi tidak bisa mendeteksi terlalu jauh. Bahkan polisi hanya bisa melakukan ronsen tubuh korban. Dalam ronsen terlihat proyektil yang pecah dan menyebar ketubuh korban di bagian jantung. Dalam waktu itu berlaku-laku-laku bisa diamankan. Yang mana kita ketahui korban ini ditembak dari belakang. Ditembak dari belakang kita lagi mendalankan motifnya. Jadi untuk jenis peluru yang ditembakkan itu kita tidak bisa deteksi. Karena pihak keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi. AKP Piet Yardi berharap pelaku segera tertangkap. Karena sejauh ini masih diduga penembakan tersebut merupakan peluru nyasar. Dan belum diketahui siapa pelaku yang melakukan penembakan tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!